Terima kasih telah menonton Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Sumana gagal mereprestasi pada ajang Pekan Paralimpik Provinsi PEPAR Prof. 2 Jawa Timur 2024 yang berlangsung di Surabaya. Kontingen Tenis Meja Kabupaten Mamekasan berhasil membawa pulang dua medali pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Tenis Meja yang diselenggerakan di Kota Batu. Kejuaraan Antarkampung Tarkam Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia tahun 2024 dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawandi di Gedung Olahraga Gor Indor Sampang. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam varian olahraga minggu keempat bulan Juni 2024 bersama saya familia dan rekan saya Tago Alapantrian. NPCI Sumana gagal raih medali di PEPAR Prof. 2 Jatin. Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Sumana gagal mereh prestasi pada ajang pekan Paralimpik Provinsi PEPAR Prof. 2 Jawa Timur 2024 yang berlangsung di Surabaya. Pada ajang yang mempertandingkan tiga cabang olahraga itu, kontingen Kota Keris tidak satu pun membawa medali dari dua cabur yang diikuti, yakni voli duduk dan atletik. Ketua NPCI Sumana Erlan Budiarto menuturkan, untuk cabur voli duduk, timnya harus gugur di pertandingan pertama ketika berhadapan dengan tim Bojonegoro dengan skor 0-2. Sedangkan di cabur atletik, dua atletnya yang turun di nomor lempar lembing dan lempar cakram juga harus menelan pil pahit. Menurut Erlan, atlet-atlet yang diturunkan ini merupakan atlet pemula dan baru pertama kali terjun di PEPAR Pol. Ya kalau skala sendiri masih kurang puas bak menurutnya, masih ano ya, karena gimana ano ya, untuk ano teman-teman tidak apa-apa, mungkin ke depannya kita akan, waktu itu kan kita memang latihan kurang, karena kita tidak punya lapangan masih bak. Kita hanya latihan kalau tidak keliru tiga kali, tapi di sekretariat saya sendiri di aula, bukan kayak di yang lain-lain teman-teman kan sudah dianggap punya lapangan. Tapi kita sudah disaksitasi, nanti katanya di spora bisa main di pinjam-pinjam di gor, nanti di yang di guru. Pria yang akrab di Syapatoto itu mengaku, meski kurang puas dengan hasil yang diraih pada PEPAR Prof kali ini, dirinya tetap memberikan apresiasi kepada sembilan atletnya, karena telah berjuang keras untuk menghiputi PEPAR Prof. Kontingen PT MSI Mamekasan sahabat dua medali di Kejur Prof Tenis Meja, Batu, Jawa Timur. Kontingen Tenis Meja Kabupaten Mamekasan berhasil membawa pulang dua medali pada kejuaraan provinsi Kejur Prof Tenis Meja yang diselenggarakan di Kota Batu. Dua medali yang diraih itu terdiri dari medali perak dan medali perunggu. Medali perak diperoleh Rania Zahra Salsabula di kategori usia 12 putri dan medali perunggu dirai Zee Valentin Hani Hidayat di kategori usia 15 putri. Pelatih Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia PT MSI Kabupaten Mamekasan Anang Aprianto menuturkan, pada kejuaraan prov tersebut dirinya mengusertakan sebanyak enam atlet, terdiri dari dua atlet putra dan empat atlet putri. Dan atlet-atlet tersebut merupakan atlet dengan usia pembinaan atau atlet pemula. Untuk itu dirinya mengaku jika hasil yang diraih di luar dari ekspetasi awal yang hanya menargetkan atletnya dapat bermain dengan maksimal. Kami yang dibatu itu untuk target, kami memang tidak ada target karena ini usia pembinaan, jadi kami minimal itu bisa main bagus, ternyata mendapatkan hasil yang lumayan lah mbak menurut saya untuk atlet pembinaan di Mamekasan ini bisa dapat dua medali yaitu perak sama perunggu. Menurut Anang, persaingan pada kejuaraan prov itu sangat ketat karena banyak atlet berpestasi yang diterjunkan, bahkan ada atlet yang berlatih di luar Jawa Timur juga ikut serta. Akan tetapi atletnya mampu mengimbangi kemampuan lawan yang dihadapi, sehingga berhasil membawa pulang dua medali. Selanjutnya, Anang akan meningkatkan perselatihan atlet, agar bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. Kejualan Tarkam Kemenpora RI di Sampang diikuti ratusan pegiat olahraga. Kejualan antarkampung Tarkam Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia tahun 2024 dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Saptang, Yuliadis Tiawandi, di Gedung Olahraga Gor Indor. Kejualan Tarkam tersebut diikuti ratusan pegiat olahraga dengan rincian cabur poli 14 tim putra dan 6 tim putri, kemudian cabur 6, 10 kecamata, panran 5K, untuk 3 kategori diikuti 435 peserta, dan cabur badminton. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadis Tiawan, mengapresiasi Kemenpora yang telah memfasilitasi turnamen antarkampung tersebut di Kota Bahari. Menurutnya, menjadi kebanggaan bahwa Sampang dapat terus melakukan pembinaan berbagai cabang olahraga melalui penyelenggaran kejualan Tarkam yang difasilitasi Kemenpora. Ajang tersebut diharapkan memacu segenap stakeholder di Sampang, khususnya cabur yang akan dipertandingkan untuk terus memajukan dan tetap profesional dalam melakukan pembinaan, sekaligus mengidentifikasi bibit atlet potensial. Semangat olahraganya luar biasa, semangat olahraganya luar biasa, baik yang adik-adik, tingkat remaja sampai dengan dewasa. Jadi tetaplah kita semangat ya, adik-adik ya, dengan keterbatasan, tapi semangat kita terus optimis untuk bisa menampilkan prestasi-prestasi untuk kebanggaan pemerintah Kabupaten Sampang dan masyarakat Kabupaten Sampang. Sebelumnya, analis kebijakan ahli muda Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora RI, Akbar Miam, menyampaikan bahwa kejuaraan Tarkam di Sampang ini sangat meriah. Bahkan bagian olahraga masyarakat, mulai dari yang muda hingga yang berumur, antusias mengikuti kejuaraan tersebut. Kejuaraan Tarkam tersebut akan digelar selama 3 tahun di Sampang oleh Kemenpora, dan di tahun keempat diharapkan akan digelar secara mandiri. Terpilihnya Kabupaten Sampang menjadi salah satu lokasi kejuaraan Tarkam Kemenpora tersebut, berdasarkan beberapa pertimbangan. Pihaknya berharap kejuaraan dari kegiatan tersebut, masyarakat di Sampang dapat semakin get aktif dalam olahraga. SMK Negeri 1 Sumenap mengirimkan satu tim putera di Voliga 2024 SMK Negeri 1 Sumenap mengirimkan satu tim puteranya untuk mengikuti Turnamen Voli Tinggal Pelajar di Jawa Timur Voliga 2024. Turnamen yang dilaksanakan sejak tanggal 19 hingga 23 Juni 2024 di DBL Arena Surabaya itu, diikuti oleh 32 tim putera dan 16 tim puteri SMA-SMK Sejawa Timur. Pembina ekstra kurikuler bola voli SMK Negeri 1 Sumenap Kagianto menerangkan, pada turnamen yang menggunakan sistem gugur 3 kali kemenangan itu, timnya tergabung di grup B bersama SMA Negeri Persatuan Tulangan, SMA Negeri 1 Kedamaian Gresik, SMA Negeri 3 Pemekasan, SMA Negeri 8 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, SMA Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 1 Surabaya, SMK Negeri 1 Majokerto, SMA Negeri 18 Surabaya, SMA Negeri 2 Proboligo, SMA Negeri 2 Situ Bondo, SMA Negeri 17 Surabaya, SMA Negeri 2 Majokerto, SMK Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 19 Surabaya. Yang Poliga di Surabaya itu 32 tim Oh satu tim putra saja Nanti pertandingan akan dilaksanakan sekitar tanggal 18 sampai tanggal 23 Kalau tidak ada perubahan Ya juara satu tetap targetnya juara satu Karena diprediksikan kemarin itu juara satunya Pro Bowlingo Setelah kami membutuhkan dari videonya di Youtube itu Kayaknya kami bisa mengatasi Tahun yang lalu itu juaranya SMA 2 Pro Bowlingo Dan sekarang ikut lagi Kan sebelum pertandingan dengan JTV itu Portal di JTV itu kan ada itu video latihan dari masing-masing tim itu Se Jawa Timur yang ikut di Poliga itu Kagi menargetkan pada Poliga 2024 ini Timnya bisa menyebut kelar juara Meski pada grup B ini timnya tergabung dengan tim yang terlalu meraih juara umum Yakni SMA Negeri 2 Pro Bowlingo Sesuai jadwal tim SMK Negeri 1 Semenap Melakoni pertandingan pertama melawan SMK Negeri 1 Surabaya STKIP PGRI Semenap Gelar Kompetisi Basket Antar Pelajar Semadura STKIP PGRI Semenap melalui Prodi Penjas Kesrek Mata Kuliah Bola Basket Menggelar kompetisi bola basket STKIP Semadura Antar SMP SMA Sederajar 2024 Bertajuk Kobasma Kompetisi yang digelar di lapangan basket Gor Ayanipangligur Semenap ini Diikuti sebanyak 27 tim Pembina Mata Kuliah Basket Riksal Firdaus mengatakan 27 tim peserta itu terdiri dari 12 tim putra dan 15 tim putri Akan tetapi menurutnya dari 27 tim peserta itu Hanya diikuti oleh tim Kabupaten Semenap dan Kabupaten Pamekasan Sedangkan Kabupaten Sampang dan Bangkalan tidak dapat ikut serta Karena bersamaan dengan jadwal kelulusan siswa Sebenarnya ini adalah tugas Mata Kuliah Bola Basket Yang diadakan oleh mahasiswa angkatan 2022 Jadi tujuannya ya untuk memperkenalkan juga si promosi buat kampus kita STKIP agar nanti siswa-siswa SMA Ataupun SMP nanti bisa tertarik untuk masuk ke kampus Tandian Manjeng Berlaksanannya sampai tanggal 23 Mata Kainannya berharap Kompetisi Bola Basket antar pelajar ini Bisa berjalan setiap tahunnya dan menjadi kompetisi bola basket Yang menjadi alat bantu buat perbasi mencari bibit-bibit Ditambahkan Riksal, kompetisi bola basket ini merupakan agenda tahunan Yang bertujuan untuk mempromosikan kampus STKIP Agar siswa-siswinya bisa tertarik untuk masuk ke kampus berjuluk Tandian Manjeng itu Sementara itu Ketua Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Sumeneb Mengapresiasi pelaksanaan Kobasma Karena menurut Ketua Perbasi Sumeneb Adi Surya Rahman Muara pembinaan adalah kompetisi Untuk itu dirinya mengaku senang dan mensupport Jika ada pihak yang menggelar kejuaraan bola basket Ya jelas Pak Karena muara dari latihan itu kan adalah event, kompetisi Jadi kalau latihan tidak ada kompetisi kan sama saja bohong Jadi ketika banyak kompetisi maka hasil latihan akan bisa terlihat dengan baik Dan kita sebagai induk cabang olahraga kan merasa terbantu dengan itu Maka harus ada timbal balik ketika ada pihak yang mau menyelenggarakan Maka kita juga harus memberikan support Adi berharap dengan banyaknya kejuaraan bola basket di Kabupaten Sumeneb Dapat memunculkan banyak atlet potensial Sekian variolahraga rangkuman aktivitas olahraga di Madura Minggu keempat bulan Juni 2024 Sampai jumpa pekan depan Salam olahraga Sub indo by broth3rmax